Pertarungan pertama kalinya, Manny Packe menyebabkan MCM Grand Carden Arena alas Pegas Amerika Serikat. Yaitu saat berlangsung di pertandingan Manny Packeo bersusul Lehlo Ledwaba pada tanggal 23 Juni 2001 silam. Yaitu pertarungan yang memperibuhkan gelar kelas bulu junior persi IBF yang saat itu dipegang oleh Lehlo Ledwaba. Dan pertandingan ini sekaligus menjadi pertandingan pertama Manny Packeo di Amerika Serikat. Dimana Manny Packeo pada saat akan menjalani pertarungan ini hanya menerima pemberitahuan 2 minggu sebelum hari H pertarungan. Dan namanya belum dikenal oleh orang banyak terutama di Amerika Serikat. Sedangkan Lehlo Ledwaba adalah pertarungan terhebat yang ada di kelasnya pada saat itu. Dan banyak pihak serta penonton yang hadir memprediksi bahwa pemenang pertandingan ini adalah Lehlo Ledwaba. Petinco asal Afrika Selatan itu. Hingga kasino di Las Vegas Amerika Serikat pun dilaporkan tidak ada yang mau bertarung untuk nama Manny Packeo. Mengingat musuh yang dihadapinya adalah Petinco tidak terkalahkan selama 8 tahun berturut-turut. Mungkin para penggemar yang hadir pada saat itu datang untuk melihat pertarungan Oscar De La Hoya di laga utamanya. Tetapi bukan untuk melihat Manny Packeo. Namun hal yang tak dibugah-gugah pun terjadi pada saat pertandingan ini. Manny Packeo yang berusaha di 24 tahun berhasil mencuri perhatian semua orang. Dengan melepaskan kombinasi unik ala Manny Packeo. Yaitu dengan kecepatan tangan dan kakinya serta garakan keluar masuk tangan kirinya yang mematikan. Hingga komentator pertandingan pada saat itu yaitu George Foreman. George Foreman yang bersemangat mencoba untuk mengucapkan nama Manny Packeo. Manny Packeo. Packeo. Dimana pada saat Manny Packeo akan melepaskan pukulan-pukulan kombinasinya nanti. Dia sudah bisa menyebut nama itu Manny Packeo. Naituaba yang dari awal pertandingan tidak curiga dan tidak memperhitungkan seorang Manny Packeo akhirnya jatuh untuk pertama kalinya pada ronde yang kedua. Dan di ronde ke-6 Manny Packeo kembali menjatuhkan Naituaba sebanyak dua kali. Hingga akhirnya wasit yang memimpin pertandingan menghentikan pertarungan dengan kemenangan TKO untuk Manny Packeo. Bravo Packeo. Dan setelah pertandingan usai, analis TV Larry Merchant pun berkomentar. Saya belum pernah melihatnya dan sesujurnya saya belum pernah mendengar nama tentang dia. Dan sekarang saya telah melihatnya dan mengetahui tentang dia sekarang. Manny Packeo. Ya, Manny Packeo. Saya ingin melihatnya lagi. Manny Packeo. Tuturnya. Manny Packeo. Manny Packeo. Manny Packeo. Manny Packeo. Manny Packeo. selamat menikmati 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 selamat menikmati